assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sobat insiders kembali lagi di channel gadget inside channel rekomendasi HP terbaik nah jadi setelah kemarin kita membahas daftar tiga HP Xiaomi yang lagi turun harga nih sekarang kita akan membahas pesaingan guys yakni HP realme dalam 3b realme turun harga spesial Idul Fitri 2021 versi gadget inside Oke langsung aja kita bahas guys daftar tiga HP tersebut di posisi pertama ada realme 7i nah ponsel rilisan September 2020 yang lalu ini merupakan salah satu ponsel seri E yang mana adalah seri light dari versi regulernya namun untuk spesifikasi HP ini sendiri sangatlah tinggi banget guys contohnya aja pada bagian chipset realme 7i sudah menanamkan topangan chipset Snapdragon 662 dengan paduan memori RAM 4 atau 8 GB serta 64 atau 128 GB sebagai internal storage nya nah beralih ke bagian layar ini HP menggunakan bentuk layar punch hole yang terbalut panel IPS LCD seluas 6,5 inch dengan resolusi HD plus guys nah pada bagian belakang terdapat paduan quad kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 64 MP plus 8 2 dan 2 MP lainnya sebagai kamera pendukung nih guys nah selanjutnya untuk ketahanan penggunaan ini HP menggunakan baterai sebesar 5000 mAh yang disupport dengan face charging 18 Watt guys gimana menurut kalian nah untuk penurunan harganya sendiri realme 7 ini dibantul sekitar harga 3,2 jutaan saat awal-awal perilisannya namun kini kalian dapat membelinya dengan penurunan harga hanya sekitar 2,8 jutaan aja guys jadi penurunan harganya sekitar 400 ribuan ya guys ya nah kalau kalian penasaran langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini selanjutnya ada mantan flagship asal realme ya dia adalah realme x3 super zoom ponsel yang juga dirilis pada tahun 2020 ini masuk ke dalam daftar HP realme yang turun harga versi Gadget Insight nih guys ya dirilis pada Mei 2020 ponsel ini dihargai sekitar 8 jutaan pada saat awal-awal perilisannya namun kini kalian dapat membelinya dengan harganya 5 jutaan aja guys jadi penurunan harganya sekitar 3 jutaan ya guys ya nah kalau kalian penasaran kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini untuk spesifikasinya sendiri HP ini udah menggunakan chipset flagship yakni Snapdragon 855 plus dengan 8 atau 12 GB memory serta 128 atau 256 GB internal storage nya beralih ke bagian layar ini HP terbalut dengan panel IPS LCD seluas 6,6 inch dengan resolusi Full HD yang terlindungi Corning Gorilla Glass 5 beranjak ke bagian belakang terdapat paduan quad camera dengan resolusi kamera utama 64 MP plus 8, 8 dan 2 MP lainnya sebagai kamera pendukung yang dapat merekam video hingga 4K 30 fps nah ini HP juga ditopang dengan baterai sebesar 4200 mAh yang disupport dengan teknologi fast charging 30W ya guys ya yang dapat mengisi 100% dalam waktu hanya 55 menit aja gimana menurut kalian guys dengan penurunan harga sekitar 3 jutaan sampai 2 jutaan ini apakah kalian berminat buat jadiin HP ini sebagai daily drive di tahun 2021 ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya selanjutnya adalah sebagai berikut ini butang selanjutnya ada realme 7 pro ponsel versi tertinggi dari seri 7 ini juga mengalami penurunan harga nih guys dari yang awalnya seharga 4,5 jutaan saat awal-awal perilisan kini harganya turun drastis di harga 3,9 jutaan nih guys nah jadi dengan penurunan harga 600 ribu ini apa aja sih yang kalian dapetin realme 7 ini dengan paduan RAM 6x8GB dan internal sebesar 6x128GB internal storage membuat ruang penyimpanan yang dimilikinya terasa lega dan dapat menopang banyak aplikasi maupun game oh yang ngomong-ngomong tentang gaming ini HP juga udah bawa chipset gaming terbaru asal pabrikan Mediatek Helio G95 yang sangat mendukung banget buat gaming apalagi layar tersebut juga dibekali dengan teknologi refresh rate layar super cepat 90Hz nah beralih ke bagian belakang terdapat paduan quad camera beresolusi 64, 8MP, 2MP, dan 2MP sebagai deep sensor yang semuanya disatukan dalam port berbentuk persegi panjang nah untuk bagian baterai, realme udah menyematkan baterai sebesar 5000mAh yang disupport dengan fast charging 30W nah yang terakhir soal harganya ini HP udah bisa kalian beli secara resmi di toko-toko online maupun offline dengan harga resminya sebesar 3,6 jutaan untuk varian memori 8x128GB internal storage kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini guys link spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut